Kita harus menggali dimensi ini, kita harus lebih dekat dengan roh Allah. Itulah sebabnya roh kudus dicurahkan untuk kita. Agar supaya gereja berpikir seperti Yesus, gereja menjadi seperti Yesus. Orang yang punya roh kudus akan bertumbuh dalam pengenalan, bukan pengetahuan. Pengenalan agar Allah, mengenal dia jadi dalam, siapa lebih mengenal Allah kecuali rohnya. Satu roh kudus, lapan belas tuayan, lapan belas, lapan belasnya, sembilan buas belenggarunnya, all for the judge. Jadi keintiman dengan Tuhan itu seperti sumber yang tidak pernah berakhir. Orang lain dekat dengan Anda, mereka pun kepenuhan. Orang lain dekat dengan Anda, mereka dikuatkan. Orang lain dekat dengan Anda, mereka dihiburkan. Orang lain dekat dengan Anda, mereka jatuh cinta dengan Tuhan. Orang lain dekat dengan Anda, mereka dilepaskan. Orang lain dekat dengan Anda, mereka disembuhkan. Orang lain dekat dengan Anda, mereka mendapat jawaban. Terima kasih. 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 Satu simfoni, kita bernyanyi, memuji dia, bersuka cita, bertempur tangan, mari bersama, kita melompat. Satu harmoni, satu simfoni, kita bernyanyi, memuji dia, bersuka cita, bertempur tangan, mari bersama, kita melompat. Masuk hadirannya, masuk hadirannya dengan hati bersyukur, gerakan kakimu dengan hati yang kembiraan. Setelah Tuhan itu baik, bahwa saya keselamanya, biar segala yang bernapas, biar segala yang bernapas, biar segala yang bernapas, menguji dia. Haleluya Haleluya Terima kasih 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 Kau baru-baru, baru dalam hatiku Di mulutku bersoran menguji namaku Dari hatiku mengalir ujian bagimu Oh, singkat cita rohmu hadir disini Dan ku menari memuji di hadapanku Yesus, singkat cita rohmu hadir disini Alhamdulillah Semua bersuka kita bersama-sama Menari memuji dia Mari akan tangan sama-sama kita bersuka La 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 Siang bagimu, oh, sungka cita, rohmu hadir di sini. Aku menari, memuji di hadapanku, Yesus, sungka cita, rohmu hadir di sini. Angkat tangan, bagikan tangan, salam, salam, salam. La, 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 la Ujian bagimu Oh, suka cita Ruhmu hadir disini Dan ku menari Memuji di hadapanku Yesus suka cita Ruhmu hadir disini Aiti sama-sama katakan Sekali lagi, come on La 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 Halulia La 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Biar hari ini Kau membawa setiap kami Masuk di dalam hadiratmu Dan berjumpa muka Dengan muka dengan engkau Kami buka hati kami Tuhan There is no better Moment Than within His presence Seek His face And listen to His voice I want to walk Away From the glamour Of the world And dwell In His house All the days Of my life There is no better Moment Than within His presence Seek His face And listen to His voice I want to walk From the glamour Of the world Dwell in His house All the days All the days All the days of my life I want to see Jesus Face to face I want to run I want to run deep Into the secret place Here in His presence I want to see Jesus I want to see Jesus Face to face And breathe in His face And listen to His face And listen to His voice And listen to His voice I want to walk away From the glamour From the glamour Of the world Dwell in His house All the days Of my life Dwell in His house All the days Of my life I want to run I want to see Jesus Face to face I want to run deep Into the secret place Here in His presence I want to see Jesus Face to face Worshipping His holiness The last of me And all of me I want to see Jesus See Jesus I want to see Jesus Face to face I want to run deep Into the secret place Here in His presence I want to see Jesus Face to face Worshipping His holiness He rest on me Mari sama-sama Akan-takan kita balangkan I want to see Jesus I want to see Jesus Face to face I want to run deep Into the secret place Here in His presence I want to see Jesus 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 Face to face What are you spelled? In the secret place I want to see Jesus And the secret place Let your in IS 이것 In the secret place Within 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 Thank you 次 Terima kasih telah menonton 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 I'm in 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 In I'm 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 in Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatimu Mujarak tak ternilai harta bimbingku Keindahanku memudarkan dunia Di mataku engkau termunya Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatimu Mujarak tak ternilai harta bimbingku Keindahanku memudarkan dunia Di mataku engkau termunya Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatimu Mujarak tak ternilai harta bimbingku Keindahanku memudarkan dunia Di mataku engkau termunya Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatimu Mujarak tak ternilai harta bimbingku Keindahanku memudarkan dunia Di mataku engkau termunya Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatimu Mujarak tak ternilai harta bimbingku Keindahanku memudarkan dunia Keindahanku memudarkan dunia Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatimu Keindahanku memudarkan dunia Di mataku engkau termunya Di mataku engkau termunya Keindahanku memudarkan dunia Keindahanku memudarkan dunia Di mataku engkau termunya Keindahanku memudahkan dunia Dimanamu engkau terpulia Segala pujian kami naikkan di hadapanmu Tuhan Sungguh sore hari ini Kami mau mengatakan bahwa engkau yang termulia Engkau yang terhormat Kami mau menaruh pribadimu Lebih dari segalanya di atas hidup kami Tuhan Sungguh engkau ajaib Tuhan Terima kasih Bapak buat kasih anugerahmu Terima kasih buat pengorbanan Tuhan Yesus Bagi setiap hidup kami Terima kasih kami percaya Di pada sore hari ini kami akan semakin mengenal pribadimu Bahwa kami di dalam hadiratmu Tuhan Untuk kami terus bisa merasakan Keindahan kasihmu Tuhan Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berucap syukur Amin Shalom Bapak Ibu saudara sekalian Shalom Sebelum duduk bisa lihat kanan kirinya Carilah orang yang belum Anda kenal Katakan senang berjumpa dengan Anda Di pada sore hari ini Oke Silahkan duduk Bapak Ibu saudara sekalian Saya juga mau menyapa buat Bapak Ibu saudara sekalian Yang baru pertama kali Hadir bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini Atau lagi berkunjung di gereja kami Kalau ada mungkin bisa lambaikan tangannya Kami mau menyapa baru yang Oke ada sebelah kanan saya Masih ada lagi Oke mari Bapak Ibu saudara sekalian Yang baru pertama kali hadir Tetap bisa lambaikan tangannya Kami mau menyambut Anda Satu dua tiga Welcome Selamat datang buat Bapak Ibu saudara sekalian Dan kami juga mengharapkan Kalau Bapak Ibu belum memiliki Gereja tetap Untuk bisa beribadah bersama-sama dengan kami Di minggu-minggu ke depan Dan kami juga mau mengundang Buat Bapak Ibu saudara sekalian Yang rindu untuk memiliki rumah rohani Di gereja Mawarcaron Ada rumah rohani yaitu Konek Group Tempat dimana kita bersama-sama komunitas orang percaya Dikembalakan, dimuridkan Sehingga kita bisa mengalami transformasi kehidupan Dalam hidup kita Kalau Bapak Ibu saudara sekalian Rindu memiliki rumah rohani Segera daftaran diri Anda Setelah ibadah ini Di Put Connect Me Di depan Dan kami juga mau Menyapa buat Bapak Ibu saudara sekalian Yang mengikuti ibadah ini secara live streaming Percayalah bahwa Tuhan juga hadir Dimanapun Bapak Ibu saudara sekalian Mengikuti ibadah ini Bapak Ibu saudara sekalian Telah dibuka put Registrasi MSJ 1 One Day Retreat di KTA Setelah ibadah ini Apa itu One Day Retreat? One Day Retreat adalah MSJ Pertama yang akan diadakan Dari pagi sampai sore hari Jadi 4 materi di dalam 1 hari Dan Dengan biaya sebesar Rp50.000 Dan untuk ini ada persyaratannya Yang pertama adalah Minimal 17 tahun Dan sudah melakukan Aktivasi MyGMS Apps Jangan khawatir bagi Bapak Ibu yang rindu mengikuti Dan belum Masuk di dalam MyGMS Apps Tetap datang saja ke gate A Nanti akan dibantu oleh rekan-rekan yang ada Sehingga Anda bisa masuk di dalam MyGMS Apps Dan kelas ini akan diadakan pada tanggal 3 Agustus 2019 Oleh karena itu Segera diftarkan diri Anda Karena kuotanya terbatas Bapak Ibu saya sekalian Dan hari ini adalah hari Pendaftaran terakhirnya Bagi Bapak Ibu yang rindu Untuk mengikuti MSJ 1 Silahkan daftarkan diri Anda Setelah ibadah ini di gate A Mari kita persiapkan persembahan kita Kita mau memberi di hadapan Tuhan kita Bapak terima kasih Tuhan Buat kesempatan yang indah ini Dimana kami bisa membawa setiap persembahan kami Kami tahu Tuhan setiap persembahan yang keluar dari hati yang tulus di hadapanmu Itu menyenangkan hatimu Dan biarkan setiap persembahan kami Yang kami bawa dengan sukacita Menjadi dupa yang harum di hadapanmu Tuhan Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berlaku syukur Amin Shalom gereja Tuhan Sudah setengah tahun kita berjalan bersama dengan resolusi baru Mari kita terus membangun diri Untuk menjadi berkat bagi sesama Sebelumnya mari kita simak pengumuman gereja Mawarsyaron minggu ini Ulang tahun MS Women yang ke-14 Rabu 31 Juli jam 10 pagi Bertempat di Vision Building Lantai 13 Marvel City Segera dapatkan undangan di bu depan untuk mengikuti ibadah ini Ibadah doang malam special impartation night Bersama Pastor Philip Mantova Hari Jumat 2 Agustus jam 7 malam Bertempat di Sibai Convention Hall Jangan sampai lupa persiapkan dirimu Karena minggu depan adalah minggu deklarasi perpuluhan Ada dua persoalan yang cukup besar Yang sanggup menghancurkan rencana Tuhan atas kita Persoalan itu adalah soal seks dan keuangan Dimana kalau kita tidak pernah membangun kebenaran Dan nilai-nilai yang benar dalam area ini Maka mudah bagi iblis untuk menipu kita Untuk itu kami dari profesional muda Ingin sekali memperlengkapi Anda semua Dengan nilai yang benar Sehingga kita bisa mengalami kemenangan Dan mengatur semuanya itu sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan Untuk saya mendorong sekali Untuk saudara-saudara ikuti seminar Sex and Financial Revolution Yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus di Sibai Segera daftarkan diri Anda bersama-sama Ya melalui online di GMS Apps Saya percaya Tuhan pasti memberkati Anda Tuhan berkati Sekian GMS News kali ini See you and God bless you Shalom saudara sekalian Seperti kebiasaan kita di gereja Maher Sharon Because we are not just a church Kita bukan hanya gereja Tapi kita adalah keluarga Dan setiap pada akhir bulan Kita ingin merayakan Baik yang merayakan ulang tahun pernikahan di bulan Juli Dan juga yang ulang tahun di bulan Juli Oleh karena itu saat ini Saya ingin mengundang Anda Suami istri di tempat ini Jika Anda di bulan Juli Merayakan ulang tahun pernikahan Anda Silahkan berdiri kami ingin mendoakan Anda Sebagai one family Silahkan berdiri saudara-saudara sekalian Jika anak kita lulus ujian Atau lulus SMP, SD, SMP, SMA kuliah Kita selalu berikan tepuk tangan Kita berikan congratulations Kamu luar biasa Jika kita adalah seorang profesional Dan kita menerima promosi di kantor Maka secara insting Kita selalu mengucapkan Kamu hebat, kamu luar biasa Jika kita punya kesuksesan bisnis pun demikian Tapi sebagai seorang suami Kita sering lupa bahwa Setiap suami pun Di tempat ini setiap pria Perlu mendapatkan encouragement Dan biasanya suami hanya menerima encouragement Dari keluarga atau dari istri Dan begitu pula setiap wanita di tempat ini Dan hari ini Why don't we change the rule Kita merubah Bagaimana jika sebagai satu keluarga Di tempat ini Kita dapat mengucapkan Dorongan, encouragement, selamat Dan katakan kepada setiap suami Yang berdiri di tempat ini You are doing a great job Engkau sedang melakukan Sesuatu yang luar biasa Engkau sangat berharga di mata Tuhan Engkau adalah suami-suami yang luar biasa Tapi kali ini bukan istrinya yang katakan Tapi jemaat Tuhan yang mengatakannya Saya akan beri anda kesempatan Untuk jabat tangan mereka Tepuk pundak mereka Katakan satu dua kata Jika ada mereka ada di dekat anda Dan juga bagi setiap wanita di tempat ini Kita ingin mendorong setiap wanita Setiap istri Engkau mempunyai surga di tanganmu Engkau mempunyai rencana Tuhan yang begitu luar biasa di tanganmu Dan saat ini kami ingin mendorong setiap wanita Setiap istri di tempat ini Bahwa Tuhan memperhatikan apa yang engkau sedang lewati Tuhan ingin mengurapi engkau Tuhan ingin memberkati engkau dengan luar biasa Silahkan kiri dan kanan anda untuk tepuk pundak mereka Katakan God bless you pada mereka Saya ingin beri kesempatan berkati mereka Katakan you are a wonderful husband Dan beri tepuk tangan yang luar biasa juga kepada mereka Oke mari kita ulurkan tangan kita pada mereka Jangan biarkan mereka menjadi orang asing diantara kita Tapi setiap mereka adalah orang-orang yang kita kasihi Kita ulurkan tangan dari belakang dari depan Tuhan kami sangat mengasihi Setiap suami dan istri di tempat ini Karena bagian terkecil dalam kerajaan Tuhan Adalah pernikahan daripada mereka Dan kami percaya Tuhan bahwa kerajaan Tuhan Engkau buat supaya pintu gerbang neraka tidak dapat menghancurkannya Oleh karena itu saat ini kami ucapkan urapan yang baru Kepada setiap suami dan istri Yang merayakan anniversary pada bulan Juli ini Dan kami berdoa Tuhan Bukan hanya mereka menjadi kuat Dan pintu gerbang neraka tidak dapat menghancurkan pernikahan mereka Tapi mereka menjadi terang Dan menjadi berkat yang luar biasa Setiap hari mereka rasakan kebaikanmu Setiap hari mereka rasakan ada sesuatu keindahan yang baru Dan juga Tuhan biar pernikahan mereka makin lama makin indah Dan kami percaya banyak berkat yang kau turunkan bagi mereka Dan anak dan cucu dan segala rencanamu luar biasa dalam hidup mereka Kami urapi mereka Kami berkati mereka Dan kami kasihi mereka di dalam nama Yesus Semua yang percaya mengatakan Beri tepuk tangan sekali lagi pada setiap suami dan istri Silahkan duduk suami dan istri Yang ulang tahun di bulan Juli Yang ulang tahun Dan belum dirayakan dan merasa belum cukup Kita ingin merayakan Anda Tapi jangan khawatir Anda tidak perlu bawa kita ke restoran Tapi Anda sangat berharga di tempat ini Mari kita doakan arahkan tangan kepada mereka juga Saya juga ulang tahun di bulan Juli jadi Anda bisa arahkan tangan ke saya Titip pesan sponsor Oke mari kita berdoa bagi yang ulang tahun Juli babies Terima kasih Tuhan Karena kami tahu saat ini kami tidak pernah sendirian Bahkan setiap hari yang kau berikan pada kami Hari itu adalah hari yang kau ingin membuktikan kasihmu dalam hidup kami Terima kasih kami telah melewati satu tahun Dan di dalam satu tahun itu tidak kurang kasih karuniamu Tidak kurang penyertaanmu Tidak kurang berkatmu Kepada setiap kami yang merayakan ulang tahun di bulan ini Tapi kami percaya dengan iman Bahwa the best is yet to come Engkau ingin melakukan hal-hal yang lebih luar biasa lagi Oleh karena itu dengan iman hamba ucapkan saat ini Bagi kami yang merayakan ulang tahun Memberkati mereka Tuhan Bahwa engkau akan tambahkan semuanya Porsi-porsi menurut tingkat kemuliaanmu dalam hidup mereka Dan kami lihat bahwa setiap daripada mereka Menjadi alat yang luar biasa di tanganmu Menjadi saksi yang luar biasa Dan urapan roh kudus turun dalam hidup mereka Dan mereka menjadi lebih daripada pemenang Di dalam nama Yesus kami memberkati dan mengasihi mereka Amin Silahkan duduk beri tepuk tangan pada Tuhan Happy birthday, happy anniversary Haleluya Bahwa kami mendekat kepadamu Tuhan Selain kau tiada yang lain Hanyakan milikku di surga Sekalipun dagingku Lenyap hatiku Lelah tak berdaya Ku sembah engkau Allah yang berkasat Ku sanjung tinggi Namamu di hidupku Namamu di hidupku Tuhan Tidak ada yang lain Hanya kau satu di hatiku Selain kau tiada yang lain Selain kau tiada yang lain Hanya kau milikku di surga Sekalipun dagingku Sekalipun dagingku Lelah hatiku Lelah tak berdaya Ku sembah engkau Ku sembah engkau Allah yang berkasat Ku sanjung tinggi Tinggi Namamu di hidupku Namamu di hidupku Tuhan Tidak ada yang lain Hanya kau satu Hanya kau satu di hatiku Ku sembah engkau Hanya kau Seperti Yang ini Tidak ada yang lain Hanya kau satu di hatiku Kami mau menyembahmu Hanya kau satu di hatiku Ku sembangkan Allah yang berkasar Ku sanjung ingin nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain Hanya kau satu di hatiku Ku sembangkan Allah yang berkasar Ku sanjung ingin nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain Hanya kau satu Ku sembangkan Allah yang berkasar Ku sanjung tingin nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain Hanya kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain Hanya kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain Hanya kau satu di hatiku Hanya kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain 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 Ia tak berubah namannya Yesus Tuhan kita sembalian Tepuk tangan Bagi alamu Tepuk tangan Bagi alamu Mari puji Puji dia Mari sembalian Sembalian Alam perkasa Namannya Yesus Alam perkasa Alam yang ajaib Namannya Yesus Semua Yesus Katakan Yesus Sama-sama Yesus Lagi-lagi Puji dia Alam kita Acaib Tuhan kita Sembalian Yesus Tuhan kita Yesus Tuhan kita Yesus Haleluya Sembukan Yesus Puji dia Yesus 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 Juru selamat Yesus Tak menemukan Yesus Tuhan kita Yesus 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 Beri tepuk tangan bagi lancamu Katakan hallelujah, hallelujah Jesus, we love you so much, Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik, karena engkau berkata, bahwa engkau duduk di atas puji-pujian umatmu, kami tahu engkau hadir disini, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terbelenggu dilepaskan, bahkan yang membutuhkan jawaban, menerima jawaban, yang percaya sekali lagi beri tepuk tangan bagi rajamu, Allah yang sanggup memberi jawaban bagi semua orang, Katakan hallelujah, bapak berkati song leader, singer, pemain musik, mereka-mereka yang melayani selama hari ini, khususnya sore ini, berkatmu menyertai, kami semua yang hadir pun diberkati Tuhan, dan semua yang percaya katakan, amin, beri tepuk tangan lagi bagi alam yang luar biasa, silahkan duduk kembali, amin, terima kasih tunggu disini aja Pak Muji, istri saya akan naikkan pujian, thanks, istri saya, anak saya naikkan pujian, pula balik saya lupa, karena hari ini istri saya tidak bisa ikut, dan juga anak saya yang pertama namanya Joy, gak bisa ikut karena harus kembali lebih dulu ke Belanda, jadi hari Rabu lalu mereka kembali ke Belanda, itu seharusnya saya mau sampaikan salam dari istri saya yang saya cintai, dari Joy yang biasa nyanyi juga setahun sekali disini, dan juga seluruh jemaah Tuhan yang kami layani di Belanda, kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya undang Jessica akan naikkan pujian, beri tepuk tangan Pak Jessica haleluya oke, saya kenalkan sedikit Jessica, saya senang karena sering-sering ke Indonesia, bahasa Indonesia nya sudah lebih baik, gitu kan ya puji Tuhan ya oke, nah yang kedua saya senang karena dia memberi diri untuk melayani Tuhan, ya berapa kali saya ada di grup hamba-hamba Tuhan, beberapa kawan menuliskan dalam grup itu, bahwa sering kali, yang pertama katanya banyak hamba Tuhan tidak ingin anaknya jadi hamba Tuhan, oh yang kedua, ada banyak anak hamba Tuhan tidak mau melayani Tuhan, saya tulis di grup saya, Anda salah, ada banyak anak-anak hamba Tuhan ingin melayani Tuhan, dan ada banyak hamba Tuhan ingin anaknya jadi hamba Tuhan, beri tepuk tangan dulu, haleluya jadi saya gak pernah paksa, dan dia beri diri, dia ingin melayani, dan dia melayani di remaja, saya ketua remaja, dia song leader kami, dia singer kami, dia pendoa kami, itu saya senang kalau dia bisa ikut, karena dia pendoa, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga rohnya menyala-nyala, ah luar biasa, amin soh, kadang-kadang kalau dia memuji Tuhan, saya bilang, ya mesti nyanyi itu kayak gini, semangat gak ada kendornya, saya bilang gitu, terus, dia adalah pen terjemah saya, jadi saya senang, kenapa? kalau saya kotba, dia tahu hati saya, saya mau gerak bagaimana, dia tahu, kalau saya kotba, saya gerak gini, dia gerak gitu, saya ngomong apa, dia ikuti semuanya, haleluya, itu bagus sekali, amin? oke, opa, oma mungkin sedikit mau mendengar bahasa Belanda, saya coba, dia terjemahkan bahasa Belanda, oke? ya, berita buk tangan dulu, ya Jess, ya, o ministry translate, oke? oke, good, amin, sip, saya senang bisa ada di tengah, tengah sodara, ik ben blij om te midden van u te zijn, oma, opa, Tuhan, Yesus sayang kalian juga, oma, opa, God houdt van u, cemaat Tuhan di Surabaya, de gemeente van God di Surabaya, KMS Surabaya, KMS Surabaya, Yesus cinta sodara semuanya, Yesus houdt van u allen, amen, denger, denger, bahasa Jawa itu, bahasa Belanda maksud saya, in het Nederlands, itu semua belakangnya, cuman ditambahin en, eindigt heel veel dingen op en, iya, jadi semua itu allen, awal, iedereen is allen, ya, mangan, manganen, eten is eten en, vederi, jadi ze dient ook in vertaling, ze blijven te beten en vertalen, kalau saya ga stop, bahaya dia, als ik haar niet stop, dan kan het gevaarlijk worden, oke, you translate in het Engels, jadi, saya tahu, ini bukan kebetulan, so I know that this is not a coincidence, karena sore ini, because this afternoon, saya ketemu Victor juga disini, I meet Victor again, at this place, my name is Victor, his name is Victor as well, waktu itu dia ketemu saya, dia tanya, boleh gak saya pakai nama Victor, yaudah, saya bilang gitu, one time I met him, and he asked me, can I use the same name Victor, and I said, of course, no, it didn't go like that, it's a joke, it's a joke, saya senang, karena saya kangen lihat dia, yang rohnya menyala-nyala, melayani Tuhan, wow, and he's serving God, saya senang melihat semua plan Tuhan di GMS, and I'm so glad to see all the servants in GMS, dia sungguh-sungguh Tuhan bekerja, saya lihat semangat saudara, luar biasa, saya lihat khususnya, Bapak Pendeta Yusuf, dan Ibu, and I've also seen, especially Pastor Yusuf, and his wife, begitu sayang pada jemaat, they love this church so much, the congregation, memberi hati luar biasa, and they give their heart, it's incredible, and I said it's amazing, I know Pastor Caleb, and his wife, waduh, keren banget di Pastor, such a cool pastor, I feel young all the time, and also Pastor Philip and his wife, oh sorry, kita belum ketemu, saya senang dengan dia, we haven't met them, but I would love to meet, kapan dia mau disuruh berhenti, when do we want me to stop? Tuhan memberkati saudara Jessica, naikkan pujian, haleluya, kuasa mu terlebih besar, Tuhan ku, Tuhan ku terlebih besar, tak pernah terlambat janji mu ya Tuhan, menolong hidupku, kuasa mu, kuasa mu terlebih besar, Tuhan ku terlebih besar, tak pernah terlambat janji mu ya Tuhan, pulihkan hidupku, Tuhan ku terlebih besar, Tuhan ku terlebih besar, hanya kau Tuhan, penolongku yang selalu setia, yang selalu setia bersamamu, kasih mu, kasih mu, kasih mu yang sanggup, mengubah kehidupanku, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, kuasa mu terlebih besar, Tuhan ku terlebih besar, Tuhan ku terlebih besar, tak pernah terlambat janji mu ya Tuhan, ku berhubung, ku berhubung, ku berhubung, ku ku percaya, Tuhan ku terlebih besar Hati terbesar Sebuah kesesan Tak kena penanda Tak kena penanda Cacimu ya Tuhan Ku berikan hidupku Baksamu Baksamu terlebih besar Tuhan ku terlebih besar Tuhan ku terlebih besar Tak kena penanda Tak kena penanda Cacimu ya Tuhan Menolong hidupku Ku berikan hidupku Ku berikan hidupku Tuhan ku terlebih besar Tuhan ku terlebih besar Tuhan ku terlebih besar Tak pernah kelamat Janjimu ya Tuhan Berikan hidupku Tak pernah kelamat Janjimu ya Tuhan Berikan hidupku Tak pernah Tak pernah kelamat Dan berjanji Dan berikan Janjimu ya Tuhan Berikan hidupku Yang percaya Beri tepuk tangan Bagi Allah yang sanggup Haleluya Jesus Thank you God Tuhan terima kasih Mari katakan sama saya Tuhan terima kasih Janjimu bagi kami Dalam nama Yesus Kami berdoa Kami berdoa Amen Tuhan memberkati silahkan duduk Haleluya Terima kasih Jessica Dan semua pemuji yang ada Haleluya Oke Saya juga beri salam Buat mereka-mereka yang melihat live streaming Karena saya dikontak beberapa orang Khususnya di Netherlands Selamat Untuk menikmati acara ini Dan Tuhan memberkati Sedara Teman-teman Sedara-sedara Yang ada di Amerika Yang ada di Los Angeles Yang ada di Tampa Yang ada di Orlando Yang sedang melihat acara ini Tuhan memberkati sedara Belum cukup Ada orang-orang dari Sydney Melbourne Yang sedang mengikuti acara kita hari ini Tuhan memberkati sedara Amen Dan semua yang ada di sini Tuhan memberkati sedara Beri tepuk tangan bagi alam yang luar biasa Haleluya Amen Nah saya teruskan sama sedara bahwa Kalau engkau datang ke baktian seperti ini Ini adalah kesempatan Atau waktu Tuhan Sehingga sedara bisa hadir di sini Kenapa saya katakan begitu Satu yang pertama Waktu saya di Melbourne kemarin Maksud saya minggu yang lalu Sedara waktu saya datang ke sana Dan selesai ibadah Ada satu suami istri datangi pada saya Dan berkata begini Lima tahun lalu Bapak datang ke Melbourne Dan Bapak doakan kami Dia bilang Hari itu adalah hari yang paling mengecewakan Hari putus asa kami Dan kami sudah ambil keputusan Untuk lebih baik Hancur Lebih baik hidupnya gak baik Dan sebagainya Dan yang kedua Mereka bilang begini Udah Gak ada Tuhan Dia bilang itu Buat apa Dan temannya Ini loh yang luar biasa Saya berdoa Bangkit orang-orang seperti ini Di GMS Orang-orang yang peduli Pada orang lain Amen Dan apa yang terjadi Temannya ini bilang Ayolah Ini pendeta Victor Dari Belanda Dengerinlah Cobalah Gak peduli Dia bilang Dan temannya ini tahu Ini suami istri lagi hancur Bisnis lagi hancur Pokoknya hidupnya lagi gak karu-karuan Dan mereka sudah pikir jelek Dalam pikiran mereka Tiba-tiba Mereka datang ke bagdian Dan waktu saya utter call Beberapa orang maju Tiba-tiba roh kudus bilang Temui mereka suami istri Dan saya datangi Dan Tuhan bicara Tuhan mengasihimu Kau harus setia sedikit lagi Kau akan lihat buktinya Tuhan tahu Kalau keadaan yang seperti ini Engkau tidak sanggup mengatasi Semua problem Yang datang berturut-turut Wah suami istri ini Menangis luar biasa Dan Tuhan bilang Setialah Sebentar lagi Setialah Saudaraku ajaib Itu terjadi lima tahun yang lalu Dan dia datang pada acara kebaktian saya Yang kemarin Dan dia bilang begini Luar biasa Pak Victor Tuhan hidup Kami pikir tahun itu adalah hancur semuanya Semua hancur Dan dia bilang Pokoknya hidup ini Tidak ada arti Dan tidak ada Tuhan Tapi benar kok Tuhan tepat Kok Bapak datangi kami Mengatakan pernyataan Tuhan Disuruh setia saja Pak Dia bilang Dalam waktu yang tidak lama Maka mujizat terjadi Rumah tangga pulih Kehidupan kami pulih Bisnes kami pulih Pak Sekarang Kami sangat-sangat Diberkati Tuhan Hallelujah Amen Lihat Allah kita Setia sedikit saja Coba dia menyerah Dan melepas Tidak akan lihat mujizat ini Amen Itu sebabnya waktu saya kemarin datang Dia ajak temannya Lihat saya juga gak tahu Dia duduk di depan Saudara Di tengah kebaktian seperti ini juga Tiba-tiba Roh Kudus dorong saya Temui orang ini Waktu saya temui Tuhan bilang kepadanya Kenapa kamu malu untuk meminta Mintalah Maka Tuhan akan menjawab Ini waktunya Jadi kalau saudara datang kebaktian Ini waktu Tuhan Untuk kita semuanya Bukan hanya untuk saudara Ini juga buat saya Amen Dan apa yang terjadi Saya bilang Cepat minta Karena ini waktu yang Tuhan beri Kamu minta Apa yang kamu mau Minta sekarang Sekarang Nangis Suami istri Ganda yang akan nangis Saudara Luar biasa Waktu besoknya Saya ditelepon Maka Si suami istri yang telah dipulihkan Dia kasih tau temannya Pak Vitor Kami baru dari rumah sakit Ketemu dokter Itu memang hari pemeriksaan Dari teman saya Karena akan segera diambil tindakan Untuk operasi Karena saya gak tau bagaimana Pokoknya di bagian mah itu Sudah hancur Dan ada keadaan yang buruk sekali Saya lupa nama penyakitnya Seperti kanker Dan dia bilang Kaget dokternya Kemarin atau dua hari lalu Itu di foto Sekarang mau dilakukan Operasi atau langkah selanjutnya Tiba-tiba waktu dilihat oleh dokternya Diperiksa Semua bagian mahnya Seluruh pencernaannya Seluruh tubuhnya Normal Sehat Alak kita luar biasa Beri tepuk tangan bagi alak kita yang luar biasa Amen Oke sekarang bilang sama sebelahmu begini Ini waktu buat kamu Ya Bilang sama sebelumnya Ini waktumu Haleluya Ini bukan waktu yang biasa Ini waktu yang luar biasa Karena alak kita ada di tengah kita Beri tepuk tangan lagi bagi alamu yang luar biasa Saya lanjutkan apa yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kita Kita akan membuka sama-sama Masmur 92 Ayat yang ke-13 Masmur 92 Ayat 13 berkata begini Orang benar Akan bertunas Seperti pohon kormah Akan tumbuh subur Seperti aras di Libanon Amen Orang benar akan apa Bertunas Seperti pohon kormah Akan tumbuh subur Seperti pohon aras Di Libanon Wow Kalau kita baca ayat ini Wah Pohon kormah tadi pagi saya sudah singgung Dia tumbuh di Padanggurun Pohon aras di Libanon Pohon aras ini juga banyak di Himalaya Khususnya di atas bukit itu Dingin Dan anginnya kencang Tapi pohon aras tumbuh subur di situ Yang satu Dikatakan orang benar Akan bertunas Seperti pohon kormah Di tempat yang kering Masih bisa muncul Masih bisa eksis Di tempat yang dingin Penuh angin Masih bisa segar Masih bisa kuat Saya bilang Webat sekali Itu kalau diterjemahkan Dalam bahasa Jawa Orang benar Otot kawat Balung wasi Keringat Wedang jahe Lagi Itu terjemahan bebas Ngerti? Orang benar itu kayak gini Otot kawat Balung wasi Keringat wedang jahe Saya masih inget Gara-gara ada orang Jual obat di keputaran Haleluah Saya lewat Otot kawat Balung wasi Keringat Wedang jahe Kalau minum obat Ini jadi kuat Terus saya tanya Orang yang jual ini Saya tanya Bapak pernah minum obat ini? Belum pernah Ampun ceritanya Banter amat Saya bilang Ini persis kayak Calon di Stamford Bus Itu Wey Ayo Jakarta Jakarta Semua orang naik Dia enggak ke Jakarta Saya enggak mau disini Cuma jadi calon Dan enggak ke sorga Semua masuk sorga Itu harapan saya Amin Beri tepung tangan Bagi rajamu yang luar biasa Nah siapa orang benar? Tadi pagi saya singgup Orang benar adalah Orang yang dibenarkan oleh Allah Selanjutnya Jadi bukan Karena seorang melakukan Sesuatu Dari dirinya Gitu Kebaikan kita Kepandean kita Keuangan kita Sahabat Apa yang kita punya Tidak pernah membuat Kita sampai ke sorga Tidak pernah Kenapa? Karena Allah itu suci Dan kita ini penuh dosa Gambarannya Allah itu terang Kita itu gelap Karena kita hidup dalam Kegelapan Bersama iblis Apa yang terjadi? Kalau terang bercahaya begini Gelap lari Ngerti enggak? Jadi enggak pernah ketemu Enggak mungkin kita bisa masuk ke sorga Karena dia begitu cahaya Saya ingat cerita ini Atau kejadian saya Waktu saya bertobat Terima Yesus Saudaraku Hari itu saya di Jama Tuhan Dan rebah di lantai Di kebaktian itu Dan saya enggak bangun-bangun Jumlahnya mungkin Ya seribuan lah Zaman dulu Seribu itu hebat Saudara waktu KKR itu Saya jatuh di lantai Dan waktu saya bangun Saya kaget Enggak ada orang lagi Teman-teman saya yang nunggui Nanya gini Kamu ini tidurnya kok lama banget? Terus saya tanya Lu ini orangnya dimana? Wis mulai kabar Waduh lu Terus gimana? Ya uas ya Semua enggak ada lagi Oh ya Wah tapi luar biasa Nanti saya bersaksi Sekarang antar saya pulang Aku enggak usah Lu mau diskuti Aku tak mulai Aku tak cari Tuhan Dan saya pulang Saudara Waktu saya pulang itu Teringat kata ini Pendeta itu bilang di mimbar Ada satu anak muda Begini begitu begitu Terus dia tunjuk Pemuda itu kamu Waktu dia tunjuk itu Kamu Itu tangannya pendeta Itu kayak saya nonton film Tiga dimensi Saya langsung tunduk Yang hebat Kok bisa jelas Tentang hidup saya Nah Waktu saya di rumah Saya itu bisa pikir gini Tuhan Kalau engkau bicara sama pendeta itu Bicaralah sama saya Karena engkau ala yang hidup Bicara sama saya Tuhan Saya berlutut Saya berdoa Saya bilang Tuhan bicara sama saya Bicara ya Tuhan Aku mau ya Tuhan Aku mau Bicara Tuhan Saya berdoa Hanya itu yang saya serukan Itu saya berdoa kurang lebih setengah sepuluh malam Waktu saya amin Jam lima pagi Tak pikir baru tiga puluh menit Tidak tahun yang ngalai-ngalai jam diskotek Setengah sepuluh sampai jam lima pagi Wah Tapi seger sekali Hari kedua juga demikian Pulang dari sekolah Ada suara terus Ayo Gak mau denger suara Tuhan Saya berlutut Tuhan bicara Bicara sama saya Tuhan Aku mau denger suaramu Itu aja yang saya seruin Tuhan Saya pikir sebentar Sambil nangis Saya bilang Tuhan terima kasih Engkau begitu baik Tuhan Gak ada apa-apa Tapi senengnya luar biasa Jam enam pagi Luar biasa Itu selama dua belas hari Pingin suara Tuhan Pingin ketemu Tuhan Pada hari ke dua belas Masuk ke tiga belas Malam itu Saudaraku Waktu saya berlutut Ini yang saya cerita Tiba-tiba Saya rasa Ada sesuatu di belakang saya Saudara kalau Ada orang ngeliatin saudara terus Kan kerasa Kita kan punya GR juga GR itu gede rumongso Kerosong Ada yang ngeliat-ngeliatin Saya itu kerosongnya gitu Kok kayak ada orang di belakang saya gitu Terus jadi saya buka mata Waktu saya buka mata Saya lihat Ini saya berlutut di kursi Saya buka mata Kursinya jadi kuning emas Saya lihat Wah Saya lihat kok emas ya Terus saya lihat lantai Lantainya jadi kuning emas juga Waktu saya lihat Wah Ada apa ini Saya lihat ke dinding Kuning emas juga Ngalah Saya sulit menceritakan Bayangan saya itu kuning emas Tapi waktu saya noleh ke belakang Saudara itu cahaya kuning emas itu Itu kayaknya melekat gitu Kayak saya enggak pernah lihat matahari Tiba-tiba lihat Saya enggak tahan Saya jatuh di situ Enggak tahan Terlalu hebat Terlalu mulia Seperti itu Dan tiba-tiba suara itu berkata Anakku Aku Mengasihimu Itu suaranya menggelegar di dada saya Anakku Kayak gitu Aku Kayak gitu Padahal kerumunnya juga Anakku Aku mengasihimu Tapi ini gini Anakku Aku Menuh Saya enggak tahan Dan setiap kali Dalam keadaan-keadaan sulit Yang saya harus hadapi Suara itu sering berbicara di hati saya Anakku Aku Mengasihimu Saya pernah bikin salah di Sumba Barat Di desa sana Tahun 83 Saya melayani di sana Pertama kali masuk di sana Belum seperti sekarang Saya mau berkunjung ke Sumba Dua minggu lagi Saya ingin tahu Karena katanya Sumba itu bagus Modern Dulu welek Terus apa yang terjadi Waktu saya melayani Saya pernah bikin salah di sana Salahnya begini Saya ke desa itu Itu banyak batu-batu gede Kalau orang pernah ke Sumba Atau dari Sumba Tahu itu Batu besar-besar Hitam-hitam Terus ada beberapa Di bawah Di lembah Saya turun Terus di lembah itu Ada batu dipotong Mirip kayak gini nih Posisinya Kotak Model L gitu Waduh Cocok ini buat taruh alkitab Itu Jadi saya naik Sama gede saya ini Saya taruh Saya tereak Hoi Saya bilang Dengar Saya mau cerita tentang Tuhan Tuhan Yesus Itu di bukit Ini lembah Saya bilang Dan situ pasar Saudara orang rami-rami turun Sambil bawa pedang Teriak-teriak Saya seneng Orang-orang dateng Semua saya bilang Wah Akewongi Asing Ayo datang Datang Waktu saya bilang Datang-datang Ini penerjemah saya Tambah-lambah Tambah mundur Saya bilang Merini Tambah mundur Tapi saya gak tahu Maksud dia Dia mundur terus Saya teriak lagi Dan waktu Orang itu mendekat Saya teriak Ada suara yang keras Di dada saya ini Anakku Aku mengasihmu Aku Allah yang besar Kaget saya suara itu Menggembar di dada saya Dan saya teriak Hei Ada Allah yang besar disini Saudara kepala sukunya itu Yang pakai bulu-bulu Ini watu Di template ini Jadi saya geli juga Kalau zaman sekarang Ada yang begitu Kalau balik Kayak zaman dulu lagi Zaman batu Apa yang terjadi Waktu itu Orang itu Lempar pedangnya Samurainya Kena di bagian batunya Toang Kewaget Gak pernah Saya dibalang Diselempari pedang Kewaget Saking kagetnya Saya lihat penerjemah saya Penerjemah saya Beda reaksinya Sama saya Dia langsung Bagus pak Bagus Apaan ini Di sawat pedang Bagus Terus dia bilang Pak itu artinya Menyerah Menyerah Apaan ini Orang itu menyerah Menyerah Oh ya sudah Terus saya peluk Pak Yesus mengasihmu Yesus Tuhan Juru selamat Tambah tak peluk Tambah dekat Ambu Ini Pira tahun Gak ada Saya bilang Ambu Persis nempel Cedak kuping Wah kelengar Benar Saya mabuk Benar Tapi saya bilang Yesus Sinta Engkau Yesus Sinta Engkau Terus Dia bisa ngomongin Apa teman Ngomong gitu Apa teman Saya bilang Yesus Sinta Kamu pak Apa teman Ini Wang Surabaya Saya bangun Tepuk dia Eh Bapak Orang Surabaya Orang Jawa Iyo Aku Wang Surabaya Wang Surabaya Hati 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 Saudara Saya Nangis Maka yang lain Lain pun Menerima Tuhan Anggota Ini beberapa orang Tentaranya Mereka Terima Tuhan Yesus Saya doain Satu-satu Itu luar biasa Jadi saya mau bilang Saya Saudara Tidak bisa Membenarkan diri kita Allah itu terangnya Kayak begitu Kita gelap Penuh dosa Tapi dia Tuhan Mau membenarkan kita Bukan karena kita Tapi karena dia Mari kita lihat Galatia 2 Ayat yang ke-16 Mari kita buka sama-sama Galatia 2 Ayat 16 Sama-sama yang kita baca ya Supaya lebih Bagus Satu Dua Tiga Kamu tahu Bahwa tidak seorang pun Yang dibenarkan Oleh karena melakukan Apa? Hukum Taurat Yang keras Tetapi Hanya oleh karena Apa? Iman Dalam Kristus Yesus Terus Sebab itu Kami pun telah percaya Kepada Kristus Yesus Supaya kami Dibenarkan Oleh karena Iman Dalam Kristus Dan bukan karena Melakukan Hukum Taurat Yang keras Sebab Tidak ada seorang pun Yang dibenarkan Oleh karena Melakukan Hukum Taurat Oleh karena Beriman Kepada Kristus Dua Tiga Sebab itu Kita yang dibenarkan Karena iman Yang keras Kita hidup Dalam damai Sejahtera Dengan Allah Oleh karena Tuhan kita Siapa? Yesus Kristus Wanita Oleh dia Kita juga Berulai jalan masuk Yang keras Iman kepada Terus Di dalam kasih Karuna ini Wanita Kita berdiri Kita bermegah Dalam pengharapan Akan menerima Kemuliaan Allah Beri tepuk tangan Haleluya Coba lihatin Ayat satunya tadi Pak Roma 5 Ayat 1 Itu ayat bagus Sebab itu Kita yang dibenarkan Karena iman Kita hidup Dalam Apa? Damai Sejahtera Dengan Allah Artinya Tidak ada Ketegangan Tidak ada Pemisah Tidak ada Permusuhan Kalau engkau ada Dalam Kristus Allah yang di dalam Sorga Bapak kita yang penuh Kasih Itu terjalin hubungan Yang akrab Engkau Engkau gak usah takut Engkau boleh datang Kepada dia Dan berkata Bapak Engkau lah Tuhan Juru selamatku Karena Yohanes 1 12 berkata Siapa yang percaya Dalam namanya Diangkat menjadi Anak Allah Diangkat jadi Anak Allah Amen Tidak ada Permusuhan Tidak ada Peperangan Adanya cuman Damai Sejahtera Engkau bisa Dekat sama Tuhan Gitu Amen Saudara Boleh deket Dimana saja Tuhan kita Engkau Kenal batas Saya doakan Satu orang di Kota Surabaya Punya jimat Jimatnya hebat Katanya Ini bisa Begitu Macem-macem Orang-orang yang pernah Diobati Menceritakan Orang-orang yang pernah Ngalami melihat Kuasa yang dia alami Wah hebat sekali Pengapesannya Katanya Tidak boleh dibawa Ke WC Kamar kecil Saya bilang Ya sama kamar kecil Aja kalah Apalagi sama kamar besar Saya bilang Ya sama yang begini Kalah Ya Tapi Tuhan kita Yesus Kristus Tidak kenal batas Kamar kecil Kamar besar Dimana saja Allah kita Tetap Allah yang Maha kuasa Dia tetap Immanuel Dia tetap Beserta kita Dia tetap Bisa membenarkan kita Amen Nah saya teruskan sekarang Aspek-aspek kehidupan Dalam kebenaran Yang pertama Mencari kebenaran Jadi kalau saudara Hidup dalam kebenaran Kalau saudara Percaya pada Yesus Kristus Engkau dibenarkan Dan kalau engkau Dibenarkan Engkau terima Janji Tuhan Nah itu sebabnya Yang pertama Saudara harus cari Kebenaran itu Karena Mari kita lihat Matius 5 ayat 6 Akitab menyatakan Bahwa mereka yang lapar Dan haus akan kebenaran Disebut berbahagia Mari kita baca Satu Dua Tiga Berbahagialah orang yang lapar Dan haus Akan kebenaran Karena mereka Akan apa Dipuaskan Saya berharap Dan saya berdoa Supaya sore ini Semua yang hadir Dipuaskan Amen Dipuaskan itu artinya Dijawab Dipuaskan itu artinya Diberkati Dipuaskan itu artinya Dibela Dipuaskan itu artinya Mengalami keajaiban Kenapa Karena kita bilang Dalam Yohanes 17 17 Yesus berdoa Kuduskanlah mereka Dalam kebenaran Karena firmanmu Adalah kebenaran Jadi dengan kata lain Kalau saudara cari kebenaran Itu saudara cari firman Dan di dalam firman Ada penciptaan Ada hal-hal yang bisa terjadi Ala berfirman Pertama kali Waktu kejadian 1 ayat 1 Ala berfirman Jadilah terang Terang jadi Dengan kata lain Kalau kau cari kebenaran Kalau kau cari firman Allah Maka kau akan menemukan Hal-hal yang tidak ada Bisa ada Hal-hal yang sulit Jadi mudah Hal-hal yang tidak Kau bisa pecahkan Dapat terpecahkan Hal-hal yang Belum pernah muncul Akan muncul Karena dia sanggup Melakukan Mengenapi firmanya Yang percaya Beri tepuk tangan dulu Bagi alammu yang luar biasa Dan kalau kita hubungkan Dengan Yohanes 14 ayat 6 Saya mau saudara buka ini Yohanes 14 ayat 6 Berkata Kata Yesus kepadanya Akulah Jalan kebenaran Dan hidup Amen Cari dia Bersekutu dengan dia Ambil waktu Karena tidak ada seorang pun Yang datang kepada Bapak Kalau tidak Melalui Aku Jadi kalau saudara Beriman kepada Yesus Saudara Dibenarkan Saudara Ngalami pembelaannya Dan dikatakan Saudara aku Disitu kau menemukan firmanya Kau menemukan Apa? Fir? Firman Hal-hal yang Terjadi Hal-hal yang mungkin Jadi mungkin Dan Engkau bisa bersekutu Dengan Bapak di sorga Itu luar biasa Amen Saudara Waktu saya ambil Waktu untuk berdoa Saya pikir Kalau ketemu Tuhan Itu ngeri Saya pikir Itu dia kayak Bapak di sorga Burengosen Melintir Karena melintir Gini Terus apa yang terjadi Buatnya nih Gade Sini tombak Gini pecut Gini nakal Pecut cek tuer Melayu Kayak tombak Saya pikir Begitu Saudara aku Jadi kita itu ngeri Tapi waktu saya berdoa Bersekutu Saya rasa Dia Bapak yang baik Luar biasa Amen Dan dia Allah kita itu Allah yang humoris Makanya orang yang suka berdoa Pasti awet muda Kenapa? Karena dia bikin orang sejuk Tertawa Amen Sogo? Nah tak contohin Kalau gitu Satu waktu saya lagi berdoa Saya bilang sama Tuhan Karena saya mesti khutbah di Full Gospel Businessman Padahal usia saya baru umur 21 waktu itu Belum pernah bisnis Diundang Full Gospel Businessman Mau ngomong apa? Jadi saya perlu Saya bilang Tuhan Ini ada undangan Full Gospel Ngomong apa? Full Gospel Businessman Ngomong apa? Aku bilang Tolong saya Tuhan Tuhan beri firman Baca firmanku Dia bukakan Kitab Lukas Fasal yang kelima Lain kali kita lanjutkan Dalam acara yang lain Dan apa yang terjadi Itu berita luar biasa sekali Nah waktu saya sudah Dijelasin semua sama Tuhan Saya bersyukur sama Tuhan Terus saya berdoa Tuhan Yesus Terima kasih untuk firmanmu Sekarang Tuhan Sembunyikan hambamu Di belakang salibmu Tahu Bapak bilang Anakku Doamu salah Salibku Bukan tempat untuk sembunyi Salibku itu Mesti mbok pikul Tiap hari Terus ditambahin sama Tuhan Kamu itu doa Ikut-ikutan Bukan dari hati Iya Oh seniorku kabir Kalau mau kotba Sembunyikan hambamu Di belakang salibku Aku ya melet deh Sembunyikan hambamu Di belakang salibku Karunnya keliru Salib itu mesti dipekul Bukan untuk sembunyi Sembunyi Lihat Tuhan kita itu lucu banget kan Saya juga ketawa kayak saudara Haleluya Amen Tia baik sekali Aneh-aneh Dan bikin kita ketawa Hal-hal yang luar biasa sekali Ada banyak yang saya mau cerita Nanti kita gak bisa selesai dengan baik Tapi saya mau bilang sama saudara Bahwa Allah kita Allah yang luar biasa Dia mencintai kita semuanya Malam ini Kalau ada diantau saudara Ingin punya hubungan yang baik dengan Tuhan Jangan kecil hati Katakan sama Tuhan Terima kasih Aku percaya padamu Dan aku mau Tuhan Engkau lah jalan Kebenaran Dan hidup Kalau aku percaya padamu Kau berkata Tanpa aku katamu Tidak seorang sampai kepada Bapak Sekarang aku punya engkau Ajak aku Tuhan Untuk menikmati hadiratmu Ajak aku Tuhan Untuk mengalami persekutuan yang indah Saya mau katakan Kamu saudara Engkau akan mengalami perkara yang luar biasa Mari beri tepuk tangan dulu Bagi Allahmu yang luar biasa Amen Saudara Selanjutnya Yang saya harus bagi pada saudara Kita mesti hidup Dalam kebenaran itu sendiri Mari kita lihat sama-sama 1 Korintu 1 30 Tadi pagi saya singgung Saya ingin baca dulu ayat ini Tetapi Oleh dia Kamu berada dalam Kristus Yesus Ya Oleh karena kuasa roh kudusnya Menuntun saudara Ada di dalam Kristus Yesus Yang oleh Allah Telah menjadi hikmat bagi kita Amen Dan yang membenarkan Dan menuduskan Dan menebus kita Saudara Oleh anugerah Tuhan Engkau bisa adalah dalam Kristus Yang oleh Allah Telah menjadi hikmat bagi kita Jadi kalau saudara hidup Di dalam kebenaran Di dalam Yesus Di dalam firmannya Saudara punya hikmat Hikmat itu Saya tadi bilang Tidak dapat di sekolah Tapi datang dari Tuhan Amsal 1.9 Takut akan Tuhan Itu permulaan hikmat Jadi datangnya dari Tuhan Contoh lagi Satu kali perjamuan kudus seperti ini Tiba-tiba pengurus datang sama saya Pak Victor Anggurnya tidak cukup Oh ya Terus Rotinya juga Masih kurang berapa Tidak tahu Kayaknya masih banyak Ya sudah saya tanya Siapa di antara saudara Belum terima Perjamuan kudus Sebiaknya jemaat angkat tangan Saya berdoa Tuhan beri hikmat Nah itu loh Itu bukan sekolah Tuhan bilang Sekarang kasih tahu Yang suami istri Suami istri Minumi gelas satu Buat dua orang Roti satu bagi dua Nah sisanya kumpulin lagi Oh ya beres Saya bilang Tolong yang sudah dapat roti dan anggur Kalau engkau suami istri Nanti minumnya satu gelas berdua Artinya jangan dintekno langsung Eling onok wong liong Rotinya juga begitu Bagi berdua Beres Terus kumpulkan Yang lain yang suami istri Tolong kumpulkan yang satu-satu itu Bawa ke depan Semua pengurus Semua pelayan Boleh kumpulkan Waktu dikumpulin semua Sesuai sampai depan saya Saya bilang Mari kita berkati Dan bawa itu kepada orang-orang Dan saudara Semua orang Tepat Tidak ada orang satu pun Yang tidak dapat perjaman Tersis semua Terima sama semuanya Itu hikmat dari Tuhan Beri tepuk tangan dulu Bagi alamu yang luar biasa Amin Jadi Kalau engkau hidup dalam kebenaran Kalau engkau hidup dalam kebenaran Maka saudara Kau akan punya hikmat Hikmat yang dari Tuhan So bisa ngerti Oh ya ini tidak bagus nih Ya Katanya saya orang benar Orang yang melayani Tuhan Mau hidupku kayak begini Masa ngomongnya kayak gitu Masa sebagai orang benar Masa kalau ngomong sama suami Kayak ngomong sama kacungnya Bang bang Gini bang Eh bang bang Pada suaminya lu Ada lagi istrinya Udah Kayak pembantunya Aduh kasihan sekali Saya pernah datang ke Surabaya sini Saya ngebel rumah Terus dibukain satu ibu Oh saya kira pembantunya Oh saya bilang Bu Saya mau ketemu bapak ini Ya Oh ya Dia bilang Dia lagi mandi Oh ya Boleh saya masuk bu Oh ya boleh Oh ya terima kasih bu Saya bilang gitu Terus tak tinggal Terima kasih bu Dia ngunci pintu tak tinggal Masuk ruangan Pas saya duduk Tiba-tiba dia datang lagi Maaf ya Bapak masih mandi Terus tiba-tiba Dia duduk di kursi Di depan saya Pembantukan kurang aja Kalau di Indonesia Langsung lunggung Terus saya pikir Ibu Ini istrinya bapak Iya Waduh dalam hati Selamat aku Sudah Habis suaminya keluar Istrinya pergi Nyiapin minuman Saya panggil si laki ini Kuih bu Bojomu Sampai kuih Oh norek Kadidandannya Apa-apa Welek tenang Saya bilang Aduh Tapi ibu-ibu tolong ya Kalau di rumah Jangan sampai Daster Terus Itu Papaknya pulang Berangkat kantor Daster Pulang dari kantor Ibunya masih daster Daster sing dua minggu Gak diumbah-umbah Saya digawi terus Makan nih suamimu Goleh ambu-ambu lio Ngerti gak Itu yang bahaya Gitu Nah mustinya Kalau ada hikmat Saya bisa ngerti Gak cocok ini Gak cocok Aku melayani Tuhan Aku Dikenal banyak orang Gak cocok Saya pakai baju Kayak begini lagi Gak cocok Amin Sogo Saya gak benar nih Gitu Aku rasa ini Uang ini Ini perpuluhan Kok mau tak pakai Saya gak cocok Itu hikmat Allah Halo Kalau engkau gak ada Tuhan Dalam dirimu Engkau gak ngerti Saya dulu gak diajarin Gak ngerti Jadi saya pikir Perpuluhan itu kayak dibaksa Mesti ambil Enggak Sogo Perpuluhan itu Untuk saudara Bukan untuk gereja Bukan untuk Tuhan Apalagi Saudara Duit kita itu Di sorga Gak laku Ong rupiah itu Tak bawa Belanda Dikira souvenir kok Ya Kau nasi ngelentai joli Ngerti gak soalnya kok Ya Berdoa ya Supaya rupiah Yang nilainya naik terus ya Saya senang Indonesia Ini lagi maju-majunya Amin Saya bangga Kita punya presiden Yang luar biasa Kagum Ya Eh dengar Presiden kita Diagung-agungkan Di Eropa Luar biasa Betul Orang kagum Ya Itu Jokowi Hebat Saya bilang Hebat Betul Saya senang Nah Lu Kayak Tuhan Jokowi Wajah Lu 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 Itu ada harganya. Ya toh? Oh jadi kira souvenir. Ya toh? Aduh. Nah saya terusin saudara gue. Jadi kita mesti hidup dalam kebenaran. Nah itu sebabnya kita harus lakukan. Yang pertama. Kadi pagi saya sudah singgung. Kita mesti belajar berpikir benar. Filipin 4 ayat 8 berkata. Mari kita buka sama-sama. Masih ada beberapa menit. Jadi akhirnya saudara-saudara. Semua yang benar. Semua yang mulia. Semua yang adil. Semua yang suci. Semua yang manis. Semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan. Dan patut dipuji. Dipikirkan semuanya itu. Amen. Bilang sama sebelahmu. Yang gak cocok sama ini. Gak usah dipikirin. Bilang-bilang. Yang gak cocok sama ini apa? Gak usah pikirin. Hallelujah. Amen. Yes. Saya mau hidup benar. Saya mau berpikir benar. Yang kedua. Karena saya mau hidup benar. Saya mau bertindak benar. Mari kita lihat sama-sama. Amos 5 ayat 24. Dikatakan di situ suar biasa sekali. Dikatakan. Ya Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan. Bergulung-gulung seperti air. Dan kebenaran. Seperti sungai. Yang selalu mengalir. Amen. Saya mau supaya kita. Apa yang kita ucapkan. Benar. Amen. Sesuai firman Tuhan. Tidak ngawur. Tidak bohong. Tidak hoax. Amen. Itu penting. Kenapa? Saya bilang. Kita mesti belajar. Ngomong yang benar. Bukan cuma tidak ngawur saja. Tapi betul-betul yang sesuai firman Tuhan. Orang Surabaya. Aku ini orang Surabaya. Ada yang ngubung dulu. Jalan Sumatera. Kumpul-kumpul di Wono Kromo. Lihat orang itu di Dapuan. Ngerti Dapuan enggak? Itu cedok-cepatan merah. Masih ingin tengok dikit. Nah, luablek saya ini. Kalau ketemu orang. Eh, ya apa? Jian keluar. Surabaya. Nengerti. Surabaya ketemu langsung. Jian kok. Sekarang. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Amen. Dulu kalau ketemu konco. Wiswi gak ketemu salaman. Saya horib ya. Saya horib. Tidak mau mati. Wah. Saya mau bilang sama suara. Kita juga mau berkata benar. Seperti sungai yang mengalir. Gak perlu dibuat-buat. Ngomongnya bisa benar sendiri. Karena engkau mau hidup benar. Amen. Beri tepuk tangan dulu bagi alamu yang luar biasa. Amen. Ya, kita mau bertindak benar. Ngomong benar. Sekalianlah tambahkan Efesus 4.25. Dan setelah itu kita akan berdoa. Efesus 4.25 berkata begini. Karena itu buanglah dusta. Dan berkatalah benar. Seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Bilang sahabat sebelahmu. Ojok, bojok. Cepat ya. Satu, dua, tiga. Ojok, bojok. Amen. Jangan dusta. Gitu loh. Saya beberapa orang dari Indonesia pergi ke Belanda. Tau-tau ketemu cewek ngantol. Saudara, si bapak ini atau saudara ini saya panggil. Kamu di Indonesia belum menikah? Belum pak. Joko, ting-ting. Oh iya? Iya, belum pernah. Oke, saya bilang gitu. Sudah. Saya tanya alamat belum dimana. Oh iya, nanti kita siapkan lah. Kalau memang mau menikah. Oke. Tak telpon. Sekarang ini dekat semua kok. Tidak jauh. Tak bel. Kenal gak? Ini jeneng ini. Saya gak sebutkan kotanya. Nanti kotanya tersinggung. Saya bilang, Ini tokoh tamu loh. Ini orang yang ngomongin. Oh iya? Iya. Katanya belum kawin. Joko, ting-ting. Nggak. Itu jokondokondo pak. Iya. Duduk Joko, ting-ting. Jokondokondo. Oh iya? Dia anaknya dua pak. Loh, kurang ajar gak? Itu sampai sana bilangnya si joko. Iya. Jena nge joko. Jokondokondo. Ngerti gak? Nah, ini dusta. Jangan dusta. Amen. Suamimu pulang tanya. Loh ma, gaji kok cepet entek? Oh iya pak. Saya itu waktu jalan-jalan. Dompet kok gak sih buka? Gak sih nyolong pak. Padahal di tukok macam-macam. Ustuku berlian gini. Tuku watu iki. Tuku lempung iki. Tuku macam-macam lah. Yang gak-nggak duit entek akhir. Saya mau bilang sama saudara. Jangan dusta. Omong aja jujur. Iya aku salah. Aku pakai ini. Amen. Halo, amen sehaku. Dan Tuhan akan membenarkan. Hari ini, sore ini, malam ini. Kalau saudara berkat Tuhan. Aku mau hidup benar. Maka engkau akan berubah. Engkau akan seperti pohon korma di badang gurun. Engkau akan seperti pohon aras di Libanon. Kalau hari-hari ini ada yang berkata. Aku ini orang Kristen pak. Tapi selingkali jatuh bangun. Aku lemah. Aku gagal. Aku gak bisa ngalami yang dikatakan seperti pohon korma. Tetap bertunas. Bisa menghasilkan sesuatu. Aku gak ngalami pak. Bisnesku hancur. Kehidupan rumah tangguku berat. Hidupku penuh dengan banyak masalah. Hari ini, ini kesempatan. Hari ini berkata. Aku percaya. Sama percaya bahwa hari ini adalah waktu Tuhan. Boleh angkat tangan? Saya mau lihat. Wah. Amen. Oke. Semua-semua boleh angkat tangan sekali lagi. Katakan Tuhan. Aku percaya. Angkat tangan tinggi-tinggi. Pemain musik. Boleh maju. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu sebentar. Dan bagi saudara yang berkat Tuhan. Bawa aku dalam kebenaran. Taruh tanganmu satu di dadamu. Yang lain angkat tangan tinggi-tinggi. Yuk berdua. Sepertiga keberempat. Semua angkat tangan. Terus katakan Tuhan. Aku mahal. Hari ini. Yang lemah akan jadi kuat. Hari ini. Yang seperti rumput akan berubah seperti pohon korma. Hari ini. Yang sedang putus asa. Allah akan mengangkat saudara. Kau yang membutuhkan jawaban. Taruh tanganmu di dadamu. Katakan yang satu. Kau angkat tangan. Dan semua orang angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Allah. Dan berkata Tuhan. Aku mahal. Aku mahal. Pelan-pelan. Satu-dua menit. Silahkan pemuji. Naikkan pujian. Katakan lagu. Nyanyikan lagu ini. Dan mari kita angkat tangan. Satu-dua menit. Ini biarkan dia nyanyi. Mereka memuji. Kau tenang. Terima kasih Tuhan. Kau ada di sini. Jama kami. Dalam nama Yesus. Katakan. Dalam nama Yesus. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Saya tahu tidak ada seorang pun di sini. Tidak diperdulikan Tuhan. Suami istri yang mau hancur. Tuhan perhatikan. Tuhan pulihkan. Suami istri yang datang berharap. Suaminya. Akan menghadapi operasi yang begitu berat. Tapi waktu itu waktu Tuhan. Waktu ini pun waktu Tuhan. Datang. Katakan Tuhan. Amen. Engkau lah Tuhan. Engkau lah Raja. Engkau lah Tuhan. Taruh tanganmu yang sudah rasa adilat Tuhan. Rasa ingin Tuhan menjamamu. Yang taruh tangan di dada. Mari kita berdiri sama-sama. Mari silahkan berdiri. Haleluya. Katakan Tuhan. Tuhan menjamamu. Hidupku. Oh. Ku bagi selalu apa-apa tu. Engkau lah Tuhan. Saya rasa Tuhan ada bersama kita. Tuhan memperhulikan kita. Kau yang nonton live streaming pun. Alamakasih. Biarkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Kau yang ada di sini. Ini kesempatan. Orang lain melihat dari jauh. Engkau ada di ruangan ini. Katakan Tuhan. Aku mau berserah. Pelan-pelan sekarang. Mesti pelan-pelan. Semua berdoa. Kau yang berkata. Tuhan aku mau. Aku mau kau yusah angkat tangan. Kau yang berkata. Yang taruh tangan di dada. Angkat kedua belakang. Katakan Tuhan. Lawat saya. Lawat saya. Lawat saya. Katakan lawat saya. Bawa saya dalam kebenaran. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Katakan Tuhan. Saya mau. Saya mau. Saya mau. Saya mau. Yes. Kau yang angkat tangan. Masih ada beberapa menit. Saudara boleh langsung maju. Ambil tasmu. Maju ke depan. Yang sudah angkat tangan. Silahkan. Yang sudah di depan. Silahkan maju. Yang di belakang cepat-cepat lari. Karena waktu kita singkat. Karena ada ibadah lain. Mari kita maju lagi. Siapa lagi? Silahkan. Pujian dinaikan. Semua berdoa. Yang lain boleh maju. Segera. Yang sudah angkat tangan. Mari kita maju. Kita nyanyi. Oh Tuhan buat mucican malam ini. Ya lagi. Lagi. Yang dari samping. Tinggalkan. Jangan usah pikir orang lain. Yang di belakang. Mungkin kau pertama kali hadir di sini. Maju. Pemuda. Pemudi. Suami istri. Abawa keluargamu ke depan. Biar Allah menjamah. Siapa lagi? Maju lagi. Yes. Yes. Ada lagi. Silahkan di samping. Eh cepat-cepat. Ambil waktu. Jangan takut. Jangan lewatkan kesempatan ini. Katakan ini waktuku buat Tuhan. Ini waktu Tuhan juga buat aku. Oh. Lagi. Yes. Sambil lagu ini dinaikan. Silahkan maju lagi. Tuhan. Lagi. Lagi. Amen. Tuhan. 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 Ya. Tuhan pelan. Kita tutup mata sama-sama. Pelan-pelan nyanyi ini dilakukan. Engkau lah. Tuhan. Yang masih ada. Mau maju. Silahkan maju ke depan. Yes. Mari kita berdoa. Terus. Terus. Yang duduk. Yang dibangku katakan. Engkau Raja Tuhan. Engkau Raja. Masih ada lagi. Silahkan. Ya. Silahkan lagi kalau ada. Yes. Dan biarkan tangan Tuhan menjamamu. Yesus. Mari tutup matamu. Dengarkan lagu ini. Dan ikuti dari hatimu. Kalau masih ada yang mau doakan maju lagi. Yes. Tuhan engkau lah Raja. Pendaulah atas hidupku. Ku berserat menungu. Saya sangat merasakan hadirat roh kudus di tempat ini. Walaupun Anda tidak maju di tempat ini. Tapi tadi Tuhan berbicara dalam hati saya. Bahwa dia sangat rindu saat ini. Di dalam hadiratnya. Untuk berbicara ke dalam hidupmu saat ini. Setiap daripada Anda. Baik yang maju maupun tidak maju. Oleh karena itu saat ini saya minta musiknya untuk berjalan dengan tenang. Mengalun terus. Ambil waktu ini. Satu menit. Karena Tuhan ingin berbicara. Roh kudus ingin berbicara sesuatu yang intim tentang kehidupanmu. Ijinkan roh kudus bekerja saat ini. Untuk berkata-kata secara spesifik kepada hidupmu. Dengarkan. Dengarkan. Dengarkan dia. Dengarkan dia. Setiap Anda. Saat ini hamba berdoa. Tuhan buka telinga roh kami saat ini. Setiap jemaat. Dari depan sampai belakang. Mendengarkan suara roh kudus berbicara tentang kehidupanmu. Ada kedaulatan Tuhan. Dengarkan. Dia berbicara tentang pernikahan. Dia berbicara tentang perjuangan. Dia berbicara tentang masa depan. Ijinkan dia berbicara tentang kehidupanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada ketakutan di dalam kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan membebaskan. Kebenaran Tuhan membawa kehidupan. Apa yang Tuhan ucapkan dalam hidupmu adalah kemenangan dan kemerdekaan dan kehidupan dan berkat dan halal yang baik. Ijinkan berbicara saat ini. Ambil waktu. Jangan buru-buru untuk pulang. Apa yang kau dengarkan adalah akan digenapi Tuhan di dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Setiap tipu muslihat iblisku hancurkan di dalam nama Yesus. Setiap kata-kata negatif yang dilontarkan oleh dunia dan segala kegelapan dalam hidupmu saat ini. Hancur, lebur, jatuh. Tidak nempel dalam rohmu saat ini. Di dalam nama Yesus. Speaking life. Words of life. Ada kemenangan. Ada sukacita. Ada pengharapan yang baru. Ada pemulihan. Ada kata-kata tentang masa depan. Ada kata-kata tentang kemenangan. Terima kasih Tuhan. Ambatau, engkau telah berbicara. Engkau lah Tuhan. Katakan pada dia. Engkau lah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah berbicara. Responi apa yang dia katakan padamu. Katakan ini. Engkau lah Tuhan. Berbicara terus roh kudus. Engkau lah Tuhan. Engkau lah Raja. Buatkan umatku. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Ku berserah. Engkau lah Tuhan. Engkau lah Tuhan. Aku percaya tiada sesuatu yang dapat memisahku. Engkau lah Tuhan. Engkau lah Raja. Ku berserah. Datang dan berdaulat. Berdaulat atas hidupku. Aku percaya aku berserah. Berdaulat atas hidupku. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Ku berserah. Sekali lagi. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Beri tepuk tangan. Puji-pujianku. Jika engkau dengar dia berbicara. Katakan amin. 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 Jadilah menurut kehendak. Saat ini Tuhan kami angkat tangan kami di hadapan. Dan kami berkata saat kami mengangkat tangan kami. Ini adalah meterai daripada kedaulatanmu. Atas kehidupan kami. Dan apapun yang dikatakan tentang kami dan kepada kami. Dan apa yang kami dengar di dalam kegelapan. Saat ini hancur sirna pergi daripada kehidupan kami. Tapi terang terbit saat ini. Kasih Tuhan. Kehangatan Tuhan. Dan dengarkan roh kudus berteriak. Bahwa engkau adalah milikku. Ke atas hidupmu aku akan bekerja dengan luar biasa. Ke atas hidupmu aku akan genapi segala kehendak hati Bapak. Atas kehidupanmu aku akan membuat engkau makin lama makin seperti Kristus. Engkau akan jadi pemenang. Engkau akan mengalami kebebasan. Engkau akan membawa kebebasan itu. Untuk menjadi utusanku ke dalam dunia. Engkau penuh dengan kasih Tuhan. Engkau penuh dengan kebaikan Tuhan. Engkau penuh dengan hikmat daripada Tuhan. Engkau penuh dengan urapanku. Oleh karena itu jemaat yang telah dimeteraikan. Pulanglah. Karena Bapamu tidak akan pernah meninggalkan dan keabahkan. Dia besertamu dalam kekekalan. Dan rencana amanya tidak akan batal dalam hidupmu. Dan pulanglah di dalam nama Yesus Kristus. Karena di dalam dialah kita memperoleh kemuliaan dan kemenangan yang telah diberikan. Dan pulanglah dengan kuasa roh kudus. Dan yakinlah bahwa hari ini terjadi titik perubahan di dalam kehidupanmu. Dan siapa engkau adalah baru di dalam dia. Dan kemenangan demi kemenangan adalah bagianmu. Semua jemaat berkata. Beritahu tangan kepada dia. Terima kasih. Perjumpaan dengan hadirat Tuhan yang Anda alami lewat ibadah barusan. Oleh karena itu sirami benih itu lebih lagi dengan cara membangun disiplin rohani setiap hari. Baca dan renungkan firman Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan. Jangan membuat benih itu bertumbuh. Lebih dan lebih lagi. Pastikan kehidupan rohani Anda terus berbuah. Dan selamat menikmati minggu yang luar biasa. Dan jangan lupa ikut cegi minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan selamat menikmati. Dan selamat menikmati.